Halo Assalamualaikum, bersama saya Ridwan, mari kita masak ayam woku-woku yang sedap dan lezat. Berikut adalah bahan-bahannya. Ayam goreng sebanyak 5 potong. Daun kemangi. Cabai keriting dan cengek merah. Bawang merah, bawang putih, jahe. Serai daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Serta kemiri dan toman. Dan begini cara membuatnya. Pertama-tama cengek kita ulek kasar. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan cabai keriting yang sudah dipotong-potong agar memudahkan saat mengulek. Masukkan bawang merah. Bawang putih. Dan jahe. Diulek sampai tercampur merata. Bila sudah siap-siap untuk ditumis. Oh iya jangan lupa serainya digeprek dulu agar aromanya mengeluarkan pada saat nanti ditumis bersamaan dengan bumbu woku tentunya. Panaskan minyak secukupnya untuk menumis bumbu woku. Dan setelah minyak panas, langsung ditumis. Diaduk perlahan. Ditumis hingga bumbunya harum dan matang tentunya. Lalu masukkan serai yang terakhir. sudah digeprek. Daun salam. Daun jeruk. Dan juga potongan lengkuas. Diaduk hingga merata Lalu kita masukkan separuh dari daun kemanginya Diaduk hingga daun kemanginya layu Lalu kemudian masukkan ayamnya Dan terus diaduk pelan-pelan sampai bumbunya melumuri seluruh bagian ayam Tambahkan satu gelas air matang Dan diaduk merata hingga ayam terendam oleh bumbu Sambil sesekali diaduk perlahan Kemudian tambahkan garam Penyedap rasa Dan juga gula pasir 1 sendok teh Kemudian diaduk dan tes rasa Setelah tes rasa Kemudian kecilkan api Dan masak ayam boku dengan api kecil hingga airnya susut Kemudian kita masukkan kemangi yang tersisa Diaduk hingga merata Dan lalu terakhir Masukkan potongan tomat Bila sudah Maka ayam boku ini siap dihidangkan Selamat menikmati Ayam boku-woku Pedas nikmat ini siap disantai Semoga bermanfaat buat anda Wassalamualaikum Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati